Hai ini dia mobil-imobilnya keren coy mobilnya itu bener-bener klasik banget ya Halo Baik lagi bersama gua Kev Kev di Mega Therapy dan depan kalian sudah ada Tarmac Datsun Bluebird 510 Wagon Service Car teman-teman ini adalah dari versi Tarmac yang versi Global 64 seperti yang kalian disini disini ada versi Global 64 dan tapi ini keren banget teman-teman ya karena memang Datsun ini emang sangat legend sekali yang Datsun Service Car ya ini juga dikeluarkan juga sama Tomika terutama Tomika ya paling banyak ya teman-teman ya Tomika paling banyak mengeluarkan versi yang Datsun Wagon Service Car kemudian yang Hot Wheels juga dia dikeluarkan juga ya teman-teman mengeluarkan juga yang versi tapi Skyline ya versi Skyline tapi itu Datsun Service Car juga teman-teman yang versi Skyline dan itu di ada di Tomika Hot Wheels Premium ya teman-teman ya ban karet ya tapi dia sedikit agak ceper teman-teman tapi kali ini untuk yang versi ini ini berbeda sekali ya ini karena ini versinya 164 persis 164 dan bisa kalian lihat disini disini boxnya seperti ini boxnya bagus banget ya ini boxnya ada warna biru dan warna merah dan kemudian mari kita lihat bawahnya teman-teman ya di sini scale model 164 teman-teman Datsun Bluebird 510 Wagon Service Car ini dari Oh ada official license nya dari Nissan teman-teman ini dia ya dan seperti ini made in China teman-teman belakangnya seperti apa belakangnya seperti ini WD keren ya langsung aja kita akan buka teman-teman mari kita lihat bareng-bareng kayak pemobilnya ini hanya di isolasi aja teman-teman ya kalau kalian mau beli ini linknya ada di bawah teman-teman silahkan disikat ya itu ada di DJW Diecast langsung aja disikat disitu udah gua kasih linknya langsung disikat takutnya kehabisan teman-teman WD ini kayak kayak pakai sampulnya teman-teman ya langsung aja gua akan buka mobilnya ini dia Widih cakep coy ya hahaha mobilnya cakep banget ya langsung aja ya langsung aja teman-teman ya kita akan buka boxnya kita akan lihat mobilnya kayak apa oke langsung aja box dari sampingnya seperti ini dan kemudian mari kita lihat isinya kayak apa mudah-mudahan isinya se-keren apa yang gue bayangkan ya teman-teman ya hahaha ini dia mobilnya ini dia mobil mobilnya keren coy mobilnya itu bener-bener klasik banget ya mobil kayak gini klasik banget nih teman-teman nih ini gua harus buka dulu nah ini dia mobilnya ide cakep ya mobilnya ya gue mobil klasik banget gampang banget tapi ini ya gampang banget ya kena sidik jari teman-teman jadi kalian kalian tangannya masih bersih nih dan kering teman-teman ya ini gampang banget kena sidik jari dan ini dia mobilnya gua akan coba zoom dulu kita akan bahas dari depannya teman-teman mari kita lihat bagian depan sini seperti biasa ya bagian depan sini ini kalau nggak salah plastik ya teman-teman ya ini plastik dan ini lampunya sudah plastik dan gila sudah plastik teman-teman kemudian bempernya juga sudah plastik juga karena ini yang versi yang sebelumnya sebelumnya juga dia menggunakan cetakan yang sama jadinya ini semuanya sama-semua ya versi Datsun Bluebird 510 wagon ini sama semuanya teman-teman ya cetakan ya teman-teman ini ini bempernya itu plastik dan kemudian bagian bawah sininya teman-teman bagian bawah sininya ini menyatu dengan bodinya teman-teman ya cukup oke ya dan ini mobil berat teman-teman mobil berat keren banget teman-teman ya keren banget teman-teman dan kemudian kita lihat di bagian sampingnya teman-teman ya bagian sampingnya di sini bisa kalian lihat di sini ada spionnya di sini teman-teman disini ada logo Bluebird yah logo Bluebird atau bukan yah ya nggak kelihatan teman teman ini ada logo Bluebird dan sini ada ada logo Datsun teman-teman Datsun ya Datsun dan ini detail banget teman-teman karena memang di bagian sampingnya ini handle pintunya itu dicat ya dicat seperti ini kemudian disini ada tulisan Jepangnya dan temanya ini ada merah putih biru teman-teman ya wedeh nisan sekali ya merah putih biru teman-teman atau bendera Belanda ya bendera Belanda sepertinya kemudian di bagian bawah sini bagian sini ini juga menyatu semua ya bagian spoiler bawah sini ini menyatu semua nih ini bagian bawah sini menyatu semua dengan bodinya teman-teman dan garis-garis bodinya teman-teman ini masih oke lah ya masih tidak terlalu tebal ininya garis catnya itu tidak terlalu tebal jadi masih kelihatan teman-teman masih kelihatan untuk kalau misalnya di foto masih kelihatan ya garisnya ya itu dia ya untungnya nggak terlalu tebal nih cat ya kalau terlalu tebal sayang banget gitu teman-teman kemudian di bagian samping sini kalian juga bisa melihat disini ada listnya teman-teman ini ada list silver dari ujung sini ya tuh ya ada list silvernya juga ya kan ujung sini sampai pokoknya semuanya lah ya di bagian kotak-kotak ini ada list silvernya semuanya itu jadi memberikan kesan jadi wow oke juga ini ya kan di bagian sini ada tulisan jepangnya tapi gue tidak tahu apa nih artinya ya tulisan kanjinya dan disini ada lampu sennya teman-teman ini lampu sennya dan kemudian mari kita lihat di bagian belakangnya ini di bagian belakangnya juga cakep banget ya bagian belakangnya seperti ini teman-teman di bagian kaca sini juga ada listnya juga list silvernya juga teman-teman dan kemudian di bagian sini ya ini yang warna silver ini ini besi teman-teman ya jadi bukan plastik jadi ini hanya di cat warna silver kayak gitu dan disini ada logo bluebird ya bluebird dan logo apa nih gue gak tahu nih gak terlalu kelihatan ya teman-teman kecil banget nih bagian bawah sini nih ya kecil banget dan ini lampunya ini lampunya sudah plastik teman-teman lampunya plastik dan ini memang kalau Datsun yang versi 510 dari kemarin tuh plastik ya teman-teman ya dan lampunya plastik dan memang cetakannya menggunakan cetakan yang sama aja kalian mungkin sudah tahu ya ini lampunya tuh pasti lampu plastik teman-teman kemudian bagian bumper disini bagian bumper ini juga plastik juga teman-teman tidak menyatu dengan body ataupun base-nya tidak menyatu dan kemudian dia di bagian sini ada kenal potnya ini dia kenal potnya WD kenal potnya tapi saya kenal potnya hitam ya jadi kalau misalnya di foto kayaknya gak terlalu kelihatan ya teman-teman ya tapi kalian kalau bisa kalau misalnya kalian pengen cat warna silver juga oke ya kan warna silver jadi lebih kelihatan gitu kan kenal potnya ya dibanding dengan warna hitam kayak gini teman-teman dan kemudian kita lihat bagian samping ya samping kanan ya tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman ya tidak ada perbedaan yang berarti dia hanya ada tempat pengisian ban bakar di bagian sini teman-teman ya semuanya masih sama semuanya masih detailnya masih sama seperti yang di bagian sebelah kiri dan kemudian di bagian atas ini teman-teman bagian atas bisa kalian lihat disini polos-polos aja warna merahnya merah bagus ini merahnya ya merahnya tuh gak terlalu terang dan gak terlalu gelap juga teman-teman sedang ya dan di bagian depannya bisa kalian lihat disini disini ada wipernya teman-teman ya di cat warna silver teman-teman tetapi wipernya ini dia menyatu dengan bodinya ya teman-teman tidak menyatu dengan kacanya kadang-kadang suka ada mobil yang dicetak di kacanya teman-teman dicetak di kacanya jadi wipernya itu kelihatan di kacanya teman-teman ya kadang-kadang ada yang seperti itu kemudian untuk spion ya spionnya disini bisa kalian lihat disini ini karet tentu saja karet ya teman-teman ya tapi karet ini sangat oke ya karena memang tidak gampang patah jadi sangat tidak rentan ya karet ya tetapi kalau kalian cabut ya pasti inilah kalau misalnya kalian lap terus terlalu kenceng lapnya ya pasti tercabut lah ya teman-teman ya tetapi ini biasanya sih awet ya teman-teman ya itu bukti dengan spion-spion dari mini GT teman-teman yang gue punya kemarin pernah gue bahas ya di video yang pembahasan mengenai spion segala macem gitu ya nah itu udah 3 tahun mini GT juga tidak rusak ya spionnya ya tidak keras tidak menjadi keras tidak menjadi patah teman-teman ya cukup oke ya spion karet kayak gini spionnya warna silver dan kemudian untuk bagian bannya teman-teman bagian bannya dikasih ban yang seperti ini lagi teman-teman ya kasih ban yang seperti ini lagi dan dia bannya ban karet dan velgnya juga velgnya seperti ini lagi ya dan ini lancar jaya teman-teman ya itu dia lancar jaya dan kita akan balik lagi ke interiornya teman-teman interiornya juga masih menggunakan cetakan yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman karena cetakannya ini cetakannya sudah bagus sih cetakannya ya jadi menggunakan cetakan datsun yang klasik teman-teman ya menggunakan datsun yang klasik ya bisa kalian lihat disini dashboardnya cuma lurus-lurus doang namanya juga mobil klasik ya cetakannya lurus-lurus doang karena memang mobil aslinya kayak gitu ya rata-rata kayak gitu ya mobil klasik teman-teman ya dashboardnya lurus gitu ya gak ada lukukannya biasanya kayak gitu kalau mobil klasik ya disini ada 1, 2, 3, 4, 4 seat teman-teman dan bagian belakangnya disini rata ya bagian belakangnya rata dia hanya ada bagasi tapi ada tatakannya lagi teman-teman itu dia apakah kelihatan bagian belakang interiornya teman-teman dan kemudian mari kita lihat base-nya teman-teman ini dia ini biasanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya karena menggunakan cetakan yang sama dan ini bannya ban karet ada ulirnya teman-teman ya dan disini ada logo tarmak dan 164 datsun 510 wagon metin china dan biasanya besi teman-teman kalau ban sih lancar teman-teman ya ban sih lancar kalau versi global 64 ini bannya lancar-lancar semua teman-teman karena memang diperuntukkan untuk dimainin sepertinya ya ini dia teman-teman gue deh cakep ya cakep 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 dan untuk yang seri-seri yang datsun service ini gue dari Tomica juga ada teman-teman ya gue juga udah pernah bahas sebenernya ya ini versi dari Tomica ya tapi ini Cedric Nissan Cedric ya teman-teman yang Cedric seperti ini mobilnya ini dia mobilnya ini dia mobilnya ini dia mobilnya nah Nissan Cedric agak lebih gede ya kan tapi gak apa-apa dan kemudian dari versi ini versi Tomica Limited Vintage sebenernya gue akan Cedric dulu nah ini dia ini dari versi Tomica Limited Vintage ini gue ada yang versi Skyline ya Nissan Skyline Fan teman-teman Nissan Skyline Fan yang versi service juga ya tapi warnanya segitu agak beda nih 33 ini nih ya tuh ya ada semua jadinya ya kan cakep ya kan tuh ini juga nih juga cakep sih ini Nissan Skyline Fan ya tuh ini dia untuk Nissan Service-nya dan kemudian gue akan ngasih rating untuk versi yang ini teman-teman ya versi untuk Datsun yang 510 dari tarmac ini kita akan zoom dulu nah ini dia ini gue akan kasih rating ini 9,7 teman-teman cakep banget ya worth it untuk dibeli dan kalian kalau mau beli itu ada di deskripsi link ya teman-teman worth it untuk dibeli dan ini bener-bener Datsun banget soalnya warnanya tuh merah putih biru teman-teman dan ada logo Datsunnya dan ini memang mobilnya tuh mobil legendaris banget sih ini mobil service ya teman-teman ya service car ya tapi mobilnya jadi legendaris teman-teman karena warnanya tuh gampang diingat gitu warnanya tuh gampang diingat jadi warnanya tuh warna merah putih biru teman-teman ya ini dia semua Tomica dan eh semua Nissan service car teman-teman ya dari mulai yang Nissan 510 Nissan Cedric Fan dan kemudian Nissan Skyline Fan teman-teman oke semuanya fan semuanya dan oke teman-teman thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you teman-teman sub indo by broth3rmax